Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan Islam di Indonesia mulai terlihat sekitar awal tahun 1400 Masehi Ajaran Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, Turki dan India Untuk itu agama Islam masuk ke Indonesia kebanyakan terjadi di daerah sekitar pesisir Pantai Soan Untuk di Jawa sendiri, agama Islam mulai disiarkan di kota-kota pesisir seperti Tuban, Gresik, Demak, Lamongan dan Surabaya Kemudian Islam mulai diajarkan oleh para ulama yang tergabung dalam Wali Songo Mereka mulai menyebarkan Islam dengan membangun pesantren-pesantren yang menerima santri dari semua penjuru Nusantara Salah satu orang berpengaruh dan dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa yakni Sunan Rajat Setiap Wali memiliki karomah yang menjadi anugerah dari Allah Berikut kami sajikan beberapa karomah dan kesaktian yang dimiliki Sunan Rajat Namun sebelum lanjut mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini 1. Ditolong ikan cucut dan ikan talang Ketika kapal yang ditumpanginya karan atau tenggelam di lautan, sang Sunan berpegangan pada kayu atau dayung perahunya Sunan Rajat dapat bertahan karena pertolongan Allah Karena kemudian muncul ikan cucut serta ikan talang atau cakalang yang akhirnya menyelamatkannya Kemudian setelah terombang ambing ombak di lautan luas dan ditolong oleh ikan cucut atau ikan talang ini Akhirnya beliau terdampar di desa di pesisir kota Lamongan 2. Memancarkan air dari lubang bekas umbi Ketika Sunan Rajat mengadakan perjalanan dakwahnya, beliau dan pengikutnya merasa kehausan Maka beliau meminta semua untuk istirahat dan mencari air untuk diminum Beberapa santrinya mencabut umbi hutan atau wilus untuk diambil airnya Ketika itu Sunan Rajat berdoa kepada Allah agar diberikan air Maka saat itu juga keluar air memancar deras dari bekas cabutan umbi hutan tersebut Hingga saat ini air keluaran dari bekas cabutan umbi hutan tersebut masih ada Bahkan dijadikan sumur oleh warga sekitar Sumur ini menjadi sumur abadi yang ada di daerah itu 3. Memindahkan masjid dalam waktu semalam Ketika Sunan Sendang Duwur meminta masjid kepada Ratu Kalinyamat atau Mbok Rondo Mantingan Ia diizinkan membawa masjid bangsawan yang ada di Jepara Ratu Kalinyamat mengizinkan untuk memindahkan masjid yang berada di Jepara tersebut Unuk dibawa ke desa Sendang Duwur Namun dengan syarat, ketika nanti memindahkan tidak boleh ada bekas pindahan atau puing-puing pemindahannya Selain itu juga syaratnya harus dipindahkan dalam satu malam Sunan Sendang Duwur kemudian meminta bantuan Sunan Derajat untuk memindahkan masjid tersebut ke desa Sendang Duwur Akhirnya dalam waktu semalam masjid yang berada di Jepara bisa dipindahkan oleh Sunan Derajat Tanpa meninggalkan secuil potongan atau serpihan di tempatnya yang lama Esok harinya, warga desa Sendang Duwur merasa kaget karena muncul masjid bagus di desanya Padahal kemarin tidak ada masjid di desanya, mereka sangat senang dengan adanya masjid dadakan tersebut Kemudian oleh masyarakat desa Sendang Duwur digunakan sebagai tempat sholat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya Walauhualambisowab Demikian beberapa karomah dan kesaktian yang dimiliki Sunan Derajat Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh